Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wr. Wb cegah kemukaran kemudian kalau kita lihat teman-teman beberapa waktu kemarin ketika ada bencana alam maka FPI sebagai Ormat Islam ini terdepan dalam membantu masyarakat meringankan beban masyarakat apa yang ia bisa ia bantu itu dalam pikiran saya namanya FPI jadi kalau ada bencana di berbagai daerah maka FPI sebagai garda terdepan membantu menolong masyarakat yang membutuhkan itu saya berpositif thinking terhadap FPI, namun teman-teman ada sebagian orang yang membenci FPI, saya tidak tahu kenapa mereka membenci FPI ataukah karena FPI sering melakukan aksi demo, aksi menuntut keadilan kebijakan-kebijakan publik yang sekiranya ini tidak berpihak kepada masyarakat maka FPI ini di garda terdepan juga untuk melakukan aksi demo untuk menuntut keadilan ini penghormatan saya teman-teman jadi kenapa orang ini membenci FPI mungkin FPI adalah mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah nah teman-teman terkait FPI ini ternyata kemarin itu juga ada tamu dari diplomat Jerman yang mendatangi kantor FPI mungkin dalam benak saya adalah diplomat Jerman ini melihat kondisi yang terjadi saat ini dimana ada 16 karat FPI yang tewas ditembak aparat kepolisian dan juga posisi HB berdik siap yang saat ini ditahan di penjara di lapas narkoba polda metro jaya inilah yang mungkin mengundang dari diplomat Jerman ini untuk mendatangi kantor FPI nah teman-teman kita baca beritanya kenapa dan maksudnya apa duta besar Jerman ini mendatangi FPI kita baca beritanya teman-teman ini kita ambil dari kumparan news FPI soal kedupes Jerman datang ke markas sampaikan simpatik pada Habib Rizik ini sampai duta besar Jerman duta besar luar negeri ini mendatangi kantor FPI untuk menyampaikan rasa simpatiknya kepada FPI maupun kepada Habib Rizik siap jadi duta besar Jerman ini sudah tahu apa yang terjadi dengan FPI teman-teman sampai-sampai beliau menyempatkan hadir menyempatkan untuk mendatangi markas FPI Front Pemilih Islam FPI mengklaim mendapat dukungan dari kedupes Jerman dengan berkunjung langsung ke Sekretariat FPI di Petampuran pada Jumat 18 Desember 2020 kedatangan mereka terkait tewasnya pengawal Habib Rizik siap nah sampai seperti itu teman-teman perhatian luar negeri kepada FPI terkait tewasnya 16 kar FPI Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Januar mengatakan dukungan kedupes Jerman disampaikan langsung saat berkunjung dan mereka berjanji akan ada pertemuan selanjutnya menyampaikan rasa simpatik dan empatik buat FPI dan Imam Besar Habib Rizik siap kata Aziz kepada kumparan pada hari Minggu 20 Desember 2020 jadi kedatangan Duta Besar Jerman ke markas FPI adalah menyampaikan rasa simpatik kepada FPI maupun kepada Habib Rizik dan ini disinyalir juga kemarin ketika 16 kar FPI itu tewas dan ini adalah bentuk rasa simpatik bentuk rasa perhatian Duta Besar Jerman kepada FPI sampai-sampai menyempatkan waktunya untuk datang ke kantor FPI nah itu teman-teman ada mobil sedan Jerman ini mendatangi kantor FPI kemudian kita baca lagi teman-teman Aziz menuturkan kedubes Jerman juga menitip pesan perdamaian dalam kesempatan itu kedubes juga menanyai seputar FPI secara langsung ingin tahu FPI secara langsung ujar Aziz Januar jadi tentu kedatangan Duta Besar ini bukan hanya kunjungan biasa tentu ada maksud tertentu terkait kunjungan beliau ke markas FPI tentunya ada kaitannya dengan HP berisik yang ditahan di penjara dan juga 16 kar FPI yang tewas kemarin ada bentuk perhatian dari dubes Jerman ini teman-teman sebelumnya juru bicara FPI Munarman menyampaikan bahwa FPI mendapat dukungan dari kedutaan besar Jerman terkait tewasnya enam pengawal Habib Rizik para perwakilan tersebut datang ke sekretariat FPI di Petamburan Jumat 18 Desember 2020 dari kedutaan Jerman sudah datang ke sekretariat FPI perhatian internasional terhadap kasus extra judicial killing Nam Suhada kata Munarman melalui keterangan tertulis Sabtu 19 Desember 2020 sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari kedubes Jerman terkait pertemuan dengan FPI tersebut nah itulah teman-teman kunjungan dari Duta Besar Jerman ke kantor FPI dan tentunya kita melihat ini adalah hal yang positif dimana pihak luar negeri dalam hal ini adalah Jerman ini memperhatikan FPI terkait posisi FPI sekarang dimana kalau kita lihat teman-teman kemarin Lamplasar FPI tewas dan juga Habib Rizik siap yang sampai hari ini masih ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya dan ini juga mendapat perhatian yang serius baik dalam negeri maupun luar negeri di dalam negeri ketika Habib Rizik siap ini ditahan banyak orang yang bersimpatik untuk membebaskan Habib Rizik bahkan beberapa masa kemarin juga melakukan unjuk rasa aksi 18-12 yang sedianya mau digelah di depan istanegara tetapi ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian akhirnya membaharkan tetapi kita juga bisa menangkap pesan apa yang disampaikan dalam aksi 18-12 kemarin intinya menurut saya adalah menuntut keadilan untuk 16 kar FPI yang tewas dan juga supaya dibebaskan Habib Prisik siap dan memang benar teman-teman banyak tokoh masyarakat tokoh dari partai politik yang bersedia menjaminkan dirinya untuk kehebasan Habib Prisik siap tetapi sampai hari ini pun belum ada respon kapan Habib Prisik siap ini dibebaskan ataukah menunggu 20 hari ke depan sesuai dengan tahapan proses hukum yang dialami oleh Habib Prisik jadi Habib Prisik itu ditahan 20 hari ke depan apakah menyelesaikan itu atau sepatu apa tetapi yang pasti banyak masyarakat yang simpatik banyak tokoh yang juga simpatik yang mau menjaminkan dirinya untuk kebebasan Habib Prisik dan sebagaimana kita lihat kemarin teman-teman ada tokoh partai politik seperti Pak Amin Rais dan teman-temannya ada 11 orang yang bersedia menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan Habib Prisik siap jadi mereka bersedia belum lagi dari kemarin DPR ada Fatrizon Habib Rohman kemudian ada Ustadz dari PKS ini yang juga mau menjaminkan dirinya untuk kebebasan Habib Prisik siap itu teman-teman perhatian banyak orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang di luar negeri kita lihat dari Duta Besar Jerman ini yang menaruh perhatian kepada FBI dan Habib Prisik siap sampai Duta Besar ini mendatangi kantor FBI itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses radu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Sampai jumpa